Bikin panik gegara split saat hamil 8 bulan, Ria Ricis merespon begini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Youtuber Ria Ricis bikin panik warganet seusai membagikan video sedang split saat mengandung 8 bulan Menanggapi hal ini, Ria Ricis mengatakan pihaknya sudah meyakini bahwa videonya akan menimbulkan pro dan kontra Mengingat melakukan split dalam kondisi hamil tua bukanlah sesuatu yang lumrah Namun Ria Ricis akhirnya merekam aktivitas tersebut karena dia berolah raga dengan sang suami Ria Ricis rutin lakukan split cuma karena tahu itu pro dan kontra Jadi gak pernah direkam, kata Ricis saat ditemui di kawasan Conde, Jakarta Timur Meski menimbulkan pro dan kontra, Ria Ricis mengklaim Olah raga split saat hamil tua bukanlah hal yang dilarang Hal tersebut sudah dia konsultasikan langsung kepada dokter kandungan yang menanganinya Kata dokter juga gak apa-apa, jadi ya sudah kami unggah tutur Ria Ricis Kesakitan saat hamil, Ria Ricis sempat pukul perutnya Youtuber Ria Ricis mengaku sempat kewalahan dengan awal kehamilan pertamanya Ya, Ricis saat ini tengah mengandung buah cintanya dengan tekurian Di momen ini, Ricis mengaku sempat kesakitan bahkan memukul perutnya sendiri Seperti apa ceritanya? Dali kanal Youtube Okistiana Dewi yang juga kakak Ricis Obrolan santai antara saudari kandung itu tidak jauh-jauh dari kehamilan sang Youtuber Okistiana Dewi menyebutkan bahwa sekeluarga dibuat cemas dengan kondisi Ricis saat awal kehamilan Kini kehamilan dengan Ricis sudah berjalan 5 bulan dan mulai diungkap Ria bahkan sudah menyiapkan panggilan untuknya jika sudah melahirkan buah hatinya kelak Ricis itu mau dipanggil ibu, jadi ibu Ricis kata Okistiana Youtuber 26 tahun itu sempat tertawa dan enggan dipanggil ibu Akan tetapi, akhirnya setuju untuk dipanggil ibu kelak saat sang bayi lahir Okistiana lantas kembali mempertanyakan Bagaimana momen awal kehamilan Ricis yang ternyata sampai sujud Ketika melihat dua garis biru, nangis waktu hamil, kaget aja Dibilang bersyukur banget, aku sujud karena happy banget saat tahu hasil tespek hamil imbuhnya Meski begitu, konten kreator dengan 29,5 juta pengikut itu mengaku sempat marah pada dirinya sendiri Hingga memukul perutnya Ricis sempat merasa kewalahan dengan rasa sakit yang bertubi-tubi saat awal kehamilan meski akhirnya meredah di akhir bulan ketiga Kaget sakitnya karena malam aja kebangun, aku marah sama diri aku Aku pukul perut aku karena aku betik, kenapa sih harus sakit, sakit semuanya sebadan-badan Aku marah karena Allah menditipkan rezeki luar biasa ke aku, tapi jadi gak bisa ngapa-ngapain Tapi udah jalan 3 bulan, udah mulai redah dan sayang-sayang perutnya, pungkasnya Sampai jumpa Isu hamil duluan Ria Ricis tanggal 12 senikah awal bulan haid Ria Ricis kembali harus menjawab isu hamil duluan yang menimpa dirinya Isu tersebut muncul setelah usia kandungannya disebut-sebut lebih cepat sebulan dibandingkan waktu pernikahannya Untuk mendapat jawaban sahih, adik Okistiana Dewi itu sampai harus berdiskusi dengan dokter kandungan dan bidan Jadi usia kandungan itu bukan dihitung dari malam pertama, tapi dari haid terakhir Tuturnya dikutip dari channel youtube Suleh Production Ria Ricis mengukapkan, sebelum menikah pada 12 November 2021, dia mengalami menstruasi pada 7 November 2021 Alhamdulillah, 4 hari sebelum menikah itu sempat haid, jadi kalau 12 nikah, awal bulannya sempat haid Kini usia kandungan sah youtuber sudah menginjak usia 5 bulan, artinya hanya perlu menunggu 4 bulan lagi, dia akan segera menjadi seorang ibu Di lain pihak, kekulihan mengukapkan awalnya, dia tidak terlalu yakin istrinya sudah berbadan dua, mengingat mereka tengah berusaha memiliki ngomongan kala itu Jadi memang tidak ada feeling kalau dia ternyata sudah isi, katanya Ria Ricis mengumumkan kehamilan pertamanya lewat Instagram pada 22 Maret 2022 Dalam hubungan itu, dia mengukapkan tidak lagi bisa menyembunyikan kebahagiaan atas kehamilan itu Pengakuan Ria Ricis Ria Ricis hidap penyakit, terasakan sakit luar biasa hingga ingin mati Youtuber Ria Ricis membuat pengakuan tentang penyakit yang dihidapnya selama ini Ria Ricis mengaku punya penyakit GERD alias GAS, TRUE, SOPAGEL, REFUL BISIS atau penyakit asam lambung Akibat penyakit yang dihidapnya, Ria Ricis selalu merasakan sakit luar biasa saat penyakit itu kambung Aku ada GERD, aku ada asam lambung, kata Ria Ricis saat curhat pada Fahmi Nur Muhammad Ria Ricis mengaku merasa ingin mati saat penyakit itu kambung karena tidak tahan dengan rasa sakitnya Setiap aku kesakitan, aku mikir rasanya pengen mati saja Menurut Ria Ricis, penyakit GERD yang dihidapnya menguras tenaganya untuk merasakan sakit saat penyakit tersebut kambung Bahkan Ria Ricis selalu merasa nafasnya ditarik ke atas sehingga sakit luar biasa jika penyakitnya kambung Sakit banget kan, nafas sukaya ditarik ke atas ucap Ria Ricis Wanita yang akrab di Sapa Ricis menjelaskan selalu ingin meninggal dunia setiap merasakan penyakitnya kambung Ria Ricis berkata akan berbuat baik jika saat ini adalah hari terakhirnya hidup di dunia Setiap gas aku kambung, rasanya aku pengen mati saja Ya Allah, Tuntur Ria Ricis menjelaskan dikutip pikiranrayat.com dalam kanal youtube Fahminur Muhammad pada minggu 2 Januari 2021 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!